selamat datang kembali di kreatif media youtube channel di segmen kali ini kita akan berdua nih saya Dio disini dengan temen saya Arya Waskoro disini nah kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda oke, dari sebelum sebelumnya ya? dari sebelum sebelumnya kemarin kan kita membahas sesuatu yang serem-serem sama tiktok nah ada sedikit hubungannya sama tiktok? enggak juga sih jadi ini di malam hari kan selain serem juga ada objek-objek yang tidak terlihat tidak terlihat dan bisa dikatakan indah oke oke nah disitu kan kemarin kita bahas tiktok aku sempat searching di internet nih yuk nah aku nemu foto-fotografi yang aku enggak tahu ini jenrenya apa karena fotografi kan banyak tuh jenrenya tuh nah mungkin kamu tahu yuk foto-foto ini jadi foto ini tuh menangkap perhatian ku nah jadi aku pengen belajarnya oke nah pertama kita lihat foto yang pertama dulu ini boleh 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 foto ini yuk dari Alex Andrus oke nah ini dari Youtube eh kalau juga Google dari Google aku dapat ini nih nah menurutku tuh keren banget keren walaupun dia cuma kayak foto square terus ada objek di tengah gitu ya dan ini tentang luar angkasa lah berarti ini tuh jenrenya apa yuk kalau misalnya kalau yang aku lihat ya kalau dari sini itu sebenarnya masuknya di astrofotografi jadi memang fotografi yang menangkap objek-objeknya dari astrologi gitu dari astronomi jadi yang langit-langit kayak misalnya bulan, matahari kalau di sini Galaxy ya ini Galaxy Andromeda kalau nggak salah oh Andromeda karena ini Galaxy paling deket sama kita dan masih mungkin buat diambil dengan kamera atau pakai teleskop oh gitu pakai teleskop nah eee mungkin kita satu lagi deh satu lagi nah oke foto ini dari Avery Nielsen oke kalau ini jelas ya kayak eh biasanya kalau orang-orang tuh kalau buka laptop isinya foto-fotonya kayak gini nih oh bener kan kalau buka laptop Windows-nya atau Mac-nya kan depannya kayak gini ini tetep sebenarnya masuknya astrofotografi tapi secara tekniknya dia pakai long exposure long exposure maksudnya adalah dia ngambilnya dengan shutter yang lama enggak kalau foto kan ada shutter speed-nya ini shutter speed-nya yang lama oh berarti enggak kan biasanya kita pakai di range kalau untuk fotografi biasa ya antara 1 per 30 sampai 1 per 1000 atau berapa ini malah kebalikannya oh oke oke malah ini sampai 4 detik sampai 30 detik bahkan lebih oh oke oke nah aku mau tanya nih yuk tadi kan kita ada dua contoh nih itu tuh jenrenya apa yuk kalau di fotografi fotografi tetep sebenarnya kayak yang tadi yang pertama dua-duanya ini sebenarnya astrofotografi cuma kalau yang foto kedua ini memang lebih ke landscape oke tapi kalau dijadikan satu lagi lebih ke night photography oke karena yang ambilnya malam semua gitu biar ini kan ada milky way-nya ya tuh ada milky way-nya, bintangnya banyak makanya terus memang yang bisa diambil ya pas malem-malem makanya dia lebih maksudnya night photography nah aku denger-denger nih yuk kamu kan dulu waktu kuliah itu hobi banget buat foto-foto landscape nah aku nggak tahu nih tapi kalau kamu punya istilahnya apa ya punya pengalaman di night photography gitu kamu punya nggak yuk sebenarnya memang dari awal tuh kecenderungan ku tuh memang awal main kamera pun sukanya pertamanya ya semua orang kan mungkin punya ketertarikan ya sama fotografi tuh misalnya kalau ada orang wah suka yang misalnya arsitek misalnya lihat bangunan-bangunan tuh suka terus ada yang suka oh yang urban-urban di jalan kayak gitu suka kalau aku lebih suka memang dari dulu tuh landscape gitu lah oh landscape jadi landscape habis itu kalau zaman dulu kan belum tahu ya istilah-istilahnya terus ada kalau misalnya kalau kita lihat itu kan kalau misalnya ada air tujun kok airnya bisa kayak halus kayak kapas gitu sedangkan kalau kita moto pakai HP apa kamera biasa aja terus gitu ya udah bentuknya kayak gitu ya kan gitu nah awalnya dari situ terus setelah itu dulu kan gearnya ya masih cupu lah kasarannya ya masih pemula biasa nah gearnya kan cupu ya jadi ya melakukan apapun dengan gear itu setelah itu mulai upgrade-upgrade alat tambah filter dan macam-macam mulai belajar namanya night photography sama astro photography gitu karena ya night photography itu tetap nggak bisa di hilangkan adalah teknologi juga teknologi dari kamera itu sendiri gitu loh jadi memang ada ketergantungan gitu loh kadang-kadang ya bisa ngomong ya night photography bisa sih pakai kamera-kamera biasa DSLR biasa cuma mesti lawannya adalah noise karena malem kan mesti titik-titiknya banyak karena ya teknologinya lah kalau itu masalah teknologi sama sensornya oke aku mau tanya nih boleh nggak kamu share foto pertama kalau masih ada nih ya foto night fotografi pertamamu ada fotografi ya ntar coba ya aku cek-cek cupu sih lumayan ini agak pertama-pertama ya nih keren sih foto pertama udah keren ini kalau misalnya kita lihat ya kita akan lihat kita lihat tuh pakenya apa Canon 500D dulu masih pakai Canon 500D ya aku 500D ini tahun apa nih ini berapa ya 2014 2013 ya awal-awal mulai lah pokoknya itu itu ya balik lagi ya maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita lihat foto yang udah jadi tuh kalau yang kayak gini kayak gini ya foto kayak gini tuh mesti tetap nggak jauh namanya dengan editing proses editing posteronya tuh tetap butuh gitu kadang-kadang ya agak tergelitik juga misalnya ke zaman sekarang menangkap sesuatu terus hashtag no filter no editing terus kenapa kalau kamu nggak ngedit nggak ngefilter tuh memang kamu kenapa gitu aib ya sebenarnya apa sih ya selera sih iya kan ada orang yang lebih suka kayak pengen nunjukin itu tuh asli apa istilahnya senatural mungkin walaupun tetap pakai post pro sebenarnya istilahnya kalau post pro itu apa ya kalau kita waktunya jain makanan apa istilahnya plating plating kan tetap ada biasanya nah post pro itu ada yang kayak model warteg padang gitu terus ada yang ditata rapi nah cukup sedikit aja buat pemanis istilahnya kan iya iya itu selera bener-bener tapi memang kalau yang untuk yang landscape fotografi apalagi saya tuh lebih suka kalau gambar tuh memang kontrasnya kenceng kontrasnya kenceng warnanya kenceng-kenceng karena mungkin rata-rata foto-foto yang aku sukain tuh kayak gitu mungkin jadi otomatis otak kita kayak punya punya apa namanya pilihannya tuh warna-warnanya kayak kenceng-kenceng gitu kayak gitu Dio kalau gitu kita bisa lihat beberapa foto yang selanjutnya aku dapat nih kemarin nah ini foto selanjutnya dari Edith Perez oke aku lihat sih ada kemiripan dengan foto sebelumnya cuman tekniknya ini oh ini tekniknya ini tekniknya jadi kalau dari fotografinya Star Trail Star Trail tuh kalau misalnya kita lihat kayak fotonya bintangnya tuh kayak ada kayak jalurnya gitu Star Trail gitu sebenarnya kalau pengambilannya hampir sama kayak tadinya jadi cuma ini lebih sabar dan sayang kamera tuh nih lebih kayak gitu kenapa aku gak pernah ambil foto Star Trail karena itu bikin boros apalagi kan kameraku DSLR ya jadi karena ada mirrornya itu sayang mirrornya kalau aku ya kalau aku pribadi karena foto kayak gini itu dia bisa sampai 150 foto dengan lens sekitar 30 detik jadi setiap 30 detik cekrek dia 30 detik cekrek foto ambil lagi cekrek gitu sampai akhirnya punya 150 foto dalam waktu 1 jam 2 jam terus ditarik deh gambar bintangnya di post pro nya mau pakai Lightroom apa-apa kayak gitu nanti ditarik pakai korel gitu makanya bisa jadi efeknya kayak aku lihat ini sih sebenarnya kayak meteor shower cuma meteornya ini di track kayak di sirkuit kayak udah ada di barapan oke 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 jadi kesannya mungkin emang mau ngeliatin kayak meteor shower mungkin kan ya ya ini kan kayak sistemnya kan bracketing ya jadi kamarnya ditubuh-tubuh terus dibuat tapi makanya itu sayang kameranya karena itu tapi ini memang teknik ini kan sebelumnya sebelum jaman-jaman era mirrorless itu semuanya pengambilan kan sistemnya kayak gitu semua jadi sekali shot dia berapa detik kita shot lagi cekrek kayak gitu terus sampai beberapa jam sampai 1 jam terserah dalam waktunya terserah tapi sekarang karena ada jaman era mirrorless itu pengambilan karena mereka pakai pake sensor digital jadi ada pilihan-pilihan di kamera tertentu dia cuma shot bener-bener video kayak video shotnya kayak video cekrek gitu tapi dia akhirnya dirender jadiin satu gambar tapi modelnya sebenarnya kayak video karena kan bintang itu kan bergerak ya nah ketika dia gerak kan telan geraknya nah ketika direkam dalam 1 jam ketika dirender nanti jadinya kayak gitu oh berarti kayak itu kayak misalnya komputer-komputer jaman dulu kalau mulai error kita gerak itu kan nge-trill gitu nah eh langsung aja kita bahas foto berikutnya nah foto yang selanjutnya ini gak tau foto yang selanjutnya ini eh menurutku agak mirip sama sebelumnya cuma bedanya adalah di objeknya karena ini ada landscape-nya juga tapi ada objek luar angkasanya tapi beda dengan ya sebelumnya yang pertama sama itu kan Andromeda kalau ini bulan purnama ya nah kalau bulan ini itu gimana ya gampang-gampang susah jadi itu eh cara kita meng-treat objek-objek itu banyak banget jadi ada misalnya kalau pas kita mau moto kayak Andromeda kayak gitu ya jelasnya harus lensanya itu yang 2000 mili lah yang teleskop jauh terus memang yang nyarinya lebih gelap dan macam-macam sedangkan kalau kayak bulan itu readnya memang lucu sih jadi aku termasuk orang yang suka moto bulan moto bulan itu susah-susah gampang susah-susah gampang dalam arti gini jadi bulan itu kan fasonya banyak ada purnama ada sabit dan macam-macam dan itu tuh treatnya beda-beda oh tiap fase beda-beda treatnya tuh dalam arti gini kalau kita mau nyari detail bulan bulan itu kan ada cerawatnya bener-bener ya gitu kita tuh malah nyari itu bukan pada saat bulan bernama oh gitu karena pada saat bulan bernama kalau kita shock itu malah nggak dapet detailnya oh jadi kita harus nyarinya adalah di eh sekitar 50% pokoknya dari 30% sampai 70% bulan jadi jadinya seperti ini nah ketika kayak gini detailnya bakal kelihatan sedangkan kalau fotonya dia full moon dia nggak bakal ada kelihatan detailnya hmm treatnya gitu memang kalau bulan bernama itu besar ya karena besar jadi dia lebih gampang kena opsi kamera sama lebih terang nah tapi ini aku nggak tau ya ini cara ini bener apa nggak tapi kayaknya ini cara-cara aku aja ketika nangkep bulan bernama itu kalau rata-rata kan orang kan ngambil kan memang di tengah ya di meteringnya kan tengah atau min 1 atau plus 1 gitu sedangkan kalau di bulan ketika kita ngambilnya di situ itu malahan terlalu terang pasti oh over exposure oh over exposure jadi cuma terang bulat aja nggak kelihatan dalam-dalamnya kan sedangkan kalau mau moto mau moto belakang pasti kan pengen lihat kelincinya ini kan ada gambar kelincinya ini nah caranya adalah kalau aku nih kalau aku biasanya udah break of rule jadi nggak usah pakai aturan yang penting dapet gimana caranya karena bulan itu kalau kita pakai tele gerakannya itu cepet banget bener geraknya itu cepet banget makanya itu kita bahkan aku sampai ngambil itu masih fall 1 per 4 ribu aku ngambilnya sampai 1 per 4 ribu jadi aku akal-akal gimana caranya biar shutter speed itu 1 per 4 ribu karena bulan bener-bener sampai kita nge-shake dikit dia langsung blur iya sih jadi kita bener-bener klik kita bener-bener langsung kayak gitu ya mungkin teman-teman biasanya lihat bulan itu gerakannya lambat ya padahal itu bulan emang cepet banget jadi apa ya saking gedenya bulan sama rotasinya mengelilingi bumi itu jadi dia kelihatannya gerakannya itu lambat banget jadi kayak statis padahal kalau misalnya lihat deket baru kerasa gerakannya cepet makanya pakai 1 per 4 ribu kalau aku ya kalau aku terus letteringnya biasanya tak polin kiri sampai gelap banget karena biar cahayanya biar sampai keras banget oke oke gitu tadi karya dari Summer Dabul oke next keren nah ini nih keren banget ini kekinian teknik kekinian beda banget soalnya sama foto-foto sebelumnya perspektifnya jadi sebenarnya kalau misalnya aku lihat ini sebenarnya foto ini tuh kalau misalnya kita lihat itu dia kan ada garis lurus jalan sebenarnya itu dia jalan lurus landscape langit sebenarnya cuma gitu dia foto landscape nya dia pakai white jelas jalan rayanya dia di tengah terus ada kota kotanya dibagi dua terus langitnya lumayan gede jadi habis itu dia pakai teknik kalau sekarang namanya tiny planet ya jadi kayak tiny planet terus dibikin bulet gitu jika dibikin bulet airnya di bagian bulet kan bisa di luar bisa langitnya jadi di tengah di talik atau langitnya yang di luar nah ini posisi nya yang di luar oke sebenarnya ya kalau tekniknya sih kalau mungkin aku nggak tahu ya kalau foto aslinya gimana cuma ya ini ini kayaknya lebih main di post pro iya ini bener-bener post pro kekinian banget lah ini tanya planet 2 tahun yang lalu lah tuh happening banget dari sergiu souza dari sergiu souza keren sih unik ya beda apa ya kontras banget sama foto sebelumnya lah tapi ini juga malem juga karena dia pakai teknik long exposure juga kalau kita lihat kan ada gambar ini nah lampunya tuh dia kayak nge-trill juga nge-trill nya karena efek dari long exposure tadi oke keren-keren banget wah udah nggak ada lagi ya udah wow nah karena kan aku pengen belajar nih ya karena kan aku sama sekali belum pernah nyoba night photography nah karena kamu kan udah istilahnya berpengalaman ya udah berapa tahun hobi night photography nah aku kasih ya biasa lah peralatan terus tips dan tricks tips dan tricks nah pertama nih aku mau tanya kalau aku karena kamu kan dulu mulai pakai 500D aku pakai 600D berarti masih oke dong oke oke masih bisa dong nah itu jauh lah 500D 500D 600D itu jauh nah itu tadi beberapa foto yang aku dapat di internet nah aku jadi pengen banget nih belajar night photography karena kan aku sama sekali belum pernah nyobain night photography dan menurutku itu keren banget karena objek objek yang bisa aku tangkap itu banyak banget ada garansi beda-beda nah pertama aku mau tanya kamu kan dulu 500D bisa kan dan menurutku hasilnya keren banget aku pakai 600D terus nya bisa dong bisa jadi gak perlu gak perlu pertama langsung pakai 1 digit gak perlu gak perlu oke oke nah tapi perlu juga gak apa-apa yuk awal gak apa-apa masih belajar kan nah sekarang nih yuk peralatan tips dan triks buat ngambil foto kayak punya mutan yuk oke emm peralatan ya peralatan itu satu tripod biar gak getar-getar ya kedua batu batu hmm bukan baterai bukan batu batu oke ketiga hp bingung hp hp oke keempat hukun ngacot ini mau ngambil naik fotografi atau mengusir setan tapi itu butuh ini perlu aku jelasin gak sekarang atau next aja penasaran 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 nah jadi kalo kalian penasaran gimana tips triks dan peralatan yang dibutuhin buat naik fotografi termasuk dukun ya tadi ya termasuk dukun tadi dan batu kita tunggu episode selanjutnya oke jangan lupa buat share subscribe like komen komen jangan lupa buat nyalain lonceng kalian biar orang-orang pada tau juga kalo kita bisa upload video terus sampai jumpa kembali di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax